Terima kasih. Terima kasih. Tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ada restoratif justice atau penyelesaian damai di luar penadilan terhadap pelaku tindak hidana perdagangan orang ini. Kita sekarang mengkampanyekan restoratif justice, tetapi terhadap hal-hal yang ringan. Biasanya kita tahu, sudah dimaksudkan saja, fitnah, pencemaran nama baik bisa didamaikan dengan restoratif justice. Tetapi tindak hidana, penyelesaian uang dan perdagangan orang dan korupsi dan penyelesaian damai di luar penyelesaian damai di luar penyelesaian damai di luar penyelesaian damai di luar penyelesaian damai. Bukan korban yang harus dia lawan, sehingga tidak tergantung pada peranakan korban, kecuali dalam tindak beda naringan di kiring. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.